Halo YouTube selamat datang di vlog saya kembali Oke dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu kepada kalian semua yaitu ciri-ciri dari mobil yang mengalami kerusakan pada joint kopal ini biasanya terjadi pada mobil-mobil penggerak roda belakang seperti ini ya seperti ini adalah mobil penggerak roda belakang Oke YouTube apabila mobil kalian mengalami kerusakan pada joint kopal nah akibatnya akan sangat berbahaya ya karena si joint kopal bisa aja lepas Nah itu yang disebut dengan joint kopal yang masuk ke transmisi dan yang menggerakkan gardan belakang Oke yang menggerakkan gardan belakang nah ini yang disebut dengan gardan joint kopal dan yang disebut dengan joint kopalnya yaitu itu tuh ya yang ada di perempatan itulah yang disebut dengan joint kopal susah ini tuh ya yang sambungan yang baut yang empat itu itulah yang disebut dengan joint popal ciri-ciri kerusakan Oke jadi itulah yang disebut dengan joint kopal ini ya nah ini ini yang disebut dengan joint kopal ciri-ciri dari kerusakan ciri-cirinya ya apabila si joint kopal mengalami kerusakan yang pertama yaitu ketika maju ada suara berdecit ya cicit-cit-cit-cit gitu ya dan suaranya itu timbul dari belakang yang kedua ada suara berentring tring-tring-tring ya biasanya ini terjadi pada saat mau maju maju ataupun mau mundur ya dan pada saat perpindahan gigi jadi ketika kita dalam memindahkan gigi mobil kita ya ketika kita melepaskan kupling itu akan terjadi suara berentring tring-tring-tring gitu ya diakibatkan dari si joint kopal ini sudah goblak jadi besi sama besi yang terjadi benturan nah dan yang terakhir kalian oblakan saja si ini kopalnya ya kalian oblakan saja kopalnya apabila goblak nah itu sudah dipastikan joint kopalnya itu sudah rusak dan harus kalian segera ganti ya oke itulah ciri-ciri dari joint kopal sudah mengalami kerusakan semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini dibawah beserta loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati